Kita akan beralih ke informasi selanjutnya Menyaksikan olahraga lari sepertinya mudah dilakukan Namun tahukah anda bila lari semestinya dilakukan dengan teknik yang baik dan juga benar Seperti yang disosialisasikan oleh Jack Aquatic di Jakarta pada akhir pekan kemarin Kabar ini sekaligus juga menjadi kabar penutup Jumpa kita di kabar arena edisi malam hari ini Saya Putri Viola Pamit, kami akan kembali lagi ke hadapan anda Pukul 23.30 atau setengah 12 malam waktu Indonesia Barat esok Jadi jangan sampai anda lewatkan Setelah lagi rekan saya, Randy Recaksana akan mengawal anda dalam kabar dunia Selamat malam, salam support Jacks Aquatic menyelenggarakan Healthy and Proper Run Clinic di Gor Portamina Simpro, Jakarta pada 12 Agustus 2017 Kegiatan ini menjadi bagian dari program membutuhkan karakter atlet aquatic Agar menguasai teknik renang dan lari dengan baik Peserta adalah anak-anak dengan usia rata-rata 10 tahun Pernang mencegah cedera pada pelari Lari meningkatkan endurance untuk perenang Nah jadi kita ingin menggabungkan metode ini Agar nantinya sejak dini mereka bisa melakukan teknik-teknik lari Teknik-teknik renang secara baik dan benar Pelatihan ini dibantu atlet lari nasional Dede Erawati yang mengajarkan teknik berlari yang baik dan benar kepada anak-anak Koordinasi, terus perkembangan gerak tubuh, pengayaan, multilateralnya Jadi dimulai dari gimana sih caranya jalan yang baik dan benar gitu kan Kadang-kadang anak sekarang jalan, bukan karena nggak tahu, karena memang belum ada yang ngasih tahu Jalannya asal, atau nunduk, atau pinggangnya duduk Nah kita perbaiki dari yang basicnya dulu Fundamentalnya dulu, gimana caranya supaya bisa berjalan dengan benar Habis itu bisa bergerak dengan benar Dengan koordinasi tubuh kiri dan kanannya bergerak seimbang Anda tertarik untuk mengajarkan atau mencobanya? Dari Jakarta, Yudi Handoyo, Rahmas Adli, TV One mengabarkan